Lokasi gunung ini terletak di Desa Karang Tengah, Jamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di balik keasrian alamnya, gunung ini menyimpan banyak misteri. Gunung ini dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib para makhluk halus atau jin. Selain itu juga, adanya mitos pusaka besi koneng, peninggalan salah satu tokoh sakti yang dimetamkan di gunung ini. Konon, pada waktu tertentu, dari pusaka ini akan keluar pancaran kaya terang yang membuat mata silau dari pujak gunung ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan kami, tim penelusuran jenjak leluhur. Kali ini kami berada di lokasi di daerah Gunung Pancar. Gunung Pancar, daerah Karang Tengah, Karang Tengah, Kabupaten Madang kalau tidak salah. Kita akan ke atas menuju ke yang Haji Putih. Sekarang saya sudah berada di rumah juru kuncinya. Tapi saya belum tahu siapa namanya. Kita akan tanya-tanya mengenai Gunung Pancar. Sejarah Gunung Pancar bagaimana awalnya. Oke teman-teman ikuti saya ya. Teman-teman saya sekarang sudah bersama Pak Hamid. Juru kunci di petilasan di Gunung Pancar. Pak Hamid, kita dari tim penelusuran jenjak leluhur nih Pak Hamid. Sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih. Sejarahnya bagaimana Pak Hamid? Ada siapa saja, petilasan siapa saja di sana. Sudah berapa lama Pak Hamid? Saya dari tahun 1990. Jadi sekarang sudah keempat generasi. Jadi yang di atasnya yang pertama. Bahkan Mas Manggala. Mbak Haji Putih. Ibu Ratun Mas Bungsu. Teman-teman di Lebak, Mbak Balung Tunggal. Sudah ada di Pandiran Maulung. Oh itu ya. Kalau sejarah Gunung Pancar sendiri gimana Pak Hamid? Kalau sejarah Gunung Pancar. Jadi diamet tadinya. Jadi yang duduknya di Gunung Pancar. Kalau yang Haji Putih, asal dari Sumedang. Di Sumedang Larang. Kalau di Sumedang, dibilangnya. Prabu Gersandun Haji Putih. Kalau di sini Mbak Haji Putih. Kalau di Mbak Haji Putih. Kalau di Mbak Haji Putih juga. Kalau aslinya siapa itu? Aslinya Sri Baliga Maharaja. Oh, Prabu Siliwangi. Oh gitu. Terus kan saya pernah baca-baca nih, Pak Hamid ya. Gunung Pancar itu dulu kan. Katanya nggak ada gunungnya ya. Terus sering ada gempa, poncangan gitu. Terus timbul gunung itu. Sebagai paku bumi itu benar. Memang benar sih. Pakunya. Kata guru kunci Madura mah. Madura ya. Katanya gitu. Itu pakunya alam dunda. Oh gitu. Pancarnya. Makanya itu keempat manahabra. Lima pancar. Makanya lima. Makanya aslinya. Kalau bukan gunung pancar. Gunung pancar. Pancar ya. Mancar gitu keluar ya. Oh gitu. Makanya dulu gitu. Udah kejadian kan waktu longsor. Pertama itu pancar yang longsor sedikit. Semua gunung pada longsor. Yang kelihatan bang. Hitung sama saya itu. Yang longsor ada 144. Gunung? Semua gunung pada longsor. Gunung pancar sendiri nggak? Gunung pancar pertama. Oh pertama. Sedikit. Saya sampai nanya sama yang di atas. Ini kenapa? Kan ke begini. Jadi satu desa sampai mungsi. Cuma saya bilang sih. Kasih keluarga yang nggak. Oh gitu. Katanya. Itu lagi terangkuhi. Oh. Tahun berapa tuh katanya tuh? Iya, Den. Tahun berapa ya? Kalau masalah tahun 94. Kalau nggak salah. Oh. Masih tahun 1900 tuh? 94? Iya. Oh gitu. Oh gitu. Lupa sih nggak dihitung. Berapa tahun itu? Satis tahun 94 lah. 94 itu. Apa ya? Sunami ya? Apa ya? Sunami Aceh 94 ya? Lupa sih. Iya. Emang nggak jauh sih sama Aceh. Oh gitu ya? Iya. Jadi duluan Aceh. Oh gitu. Terus jadi itu ada dua lokasi jelasan ya? Apa ya? Satu di bawah satu di atas ya? Iya. Jaraknya jauh nggak tuh? Iya. Pertengahan. Pertengahan ya? Jalan ke sini ke atas berapa menit? Ya pokoknya ukuran dua kilo sih. Oh dua kilo ya? Jalan nya naik terus ya ke atas ya? Iya naik. Hmm gitu. Jadi di sana ada ayam promosi liwangi ya? Iya. Terus di Subanglarang ya? Liss. 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 cerita-cerita itu sih bernama baca-baca saya di itu, di optical, google, caranya begitu banyak juga yang berjara kesana ya iya sih banyak juga gitu teman-teman, disana ada lima jelasan, tapi gak ada makam ya? ada makam yang gak ada jelasan ya? ya pokoknya kan kalau para wali dibilangnya bukan makam, jadi makom semuanya makom ya? iya, kalau makam ya makam umum gitu teman-teman, disana ada lima makom, yang Haji Putih, Ibu Imas, terus yang Balong Tunggal, siapa lagi? siapa saya lo? Rangga Ulung Rangga Ulung, satu lagi siapa? Kimas Manggala itu masih keturunan semua aja dari yang Prabu ya? iya, masa keperjuangan gitu teman-teman, nanti kita coba kesana, kira-kira dari sini dua kilo, track diri di pertanganan, ada jelasan juga, jelasan juga gitu ya teman-teman ya, informasi dari Pak Hamid, nanti kita coba kesana, kita coba mediasi disana, bagaimana menurut nanti kita dapat informasi apa dari mediasi disana nanti oke teman-teman ya, cuci-cuci kami terus ya oke teman-teman kita coba ambil oke 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 jangan terlalu banyak teman-teman kita menuju ke atas ke makam pertama yaitu makam siapa bolung tunggal ya bolung tunggal ini baru berapa meter dari bawah udah ngos-ngosan masih jauh lagi kira-kira dua kilometer kalau jalan-jalan kalau jalan biasa ya jalan apa jalan biasa itu kira-kira satu jam udah biasa kurang bisa kurang dari satu jam karena kita baru ini mungkin kita lebih lebih lama lagi ya karena kita pelan-pelan Oke teman-teman ya ikuti saya terus tetap semangat Oke hayuk teman-teman ini kita menggunakan jalur pertama ya jalur pertama trek pertama yang sebelum ada trek lain ini cukup jauh ya kita baru berapa meter kayaknya disini cuma tolong teman-teman perhatikan kalau suka naik malam ini sebelah kiri ini jurang jadi ke kepada teman-teman yang suka naik malam ke makam peramat lo perhatikan bahwa sebelah kiri ini jurang dan jalannya banyak sirtu ya sirtu terus banyak inilah hutan orang di hutan ada jalan satu lagi di sana deket SD itu jalannya sudah di ini apa namanya di di beton di beton gitu di semen tapi terjal jadi belah datar sedikit terus naik terus naik terus kalau ini masih ada masih ada yang datar-datarnya untuk istirahat jadi teman-teman ya Oke ikuti kami terus teman-teman 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 ini baru setengah jalan ya tracknya udah lihat teman-teman cukup terjal ini kita naik di akar pohon sampai ke lokasi ini saya nih ini akar pohon ini yang merembat ke bawah lumayan terjal teman-teman ya itu perlu diperhatikan juga teman-teman kita ketemu jurang itu kanan kiri sepanjang jalan teman-teman tadi kita ketemu jurang kanan kiri cukup ini teman-teman cukup melelahkan ya ini udah bahasa semuanya keringat sekarang udah jam hampir jam 8 malam ya kita jalan pelan-pelan jangan tidak dipaksakan yang penting kita sampai ke sana capai istirahat Oke teman-teman ya semangat ya ikuti ikuti kami terus jangan lupa doakan kami agar kami dibeli kelancaran sampai ke atas Oke teman-teman let's go lu ketawa lu sendiri apa yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati petilasan Eyang Balung Tunggal dan Eyang Panji Ranggaulung ini adalah tercepuh ada 2 petilasan disini kira-kira berapa menit tadi kita sampai sini ya kira-kira setengah jam lah kurang lebih ya teman-teman ya jaraknya 1 kilo naik ke atas cuma treknya agak naik tanjak terus Alhamdulillah kita diberi kelancaran sampai disini teman-teman kita sedang tawasulan di ini di perjelasan nanti kita ikut tawasulan gabung disana setelah tawasulan kita akan mediasi mudah-mudahan kita dapat informasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua itu teman-teman ya oke kita ikut tawasulan dulu gabung disana oke teman-teman selamat menikmati 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 Adhan Menikmati SLI Yes Ya Pak Prabu Ya kami sudah penuh suruhan jejak dulu ya Pak Prabu Kita sudah ternyata temui ya Pak Di Kalakar Ya di setiap tetilah syansir Alhamdulillah ya Sekarang kami silaturahmi ke sini Alhamdulillah ya Ini ya mau cari pembahasin tentang ini Percilasan ini nih Balung Tunggah sama Panji Angga Sejak kapan nih di sini Sudah lama sekali Sudah berapa ya Sudah tahun Sama-sama 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 Terus kalau yang di atas itu Ayang juga ya Iya Ayang Haji Putih itu ya Haji Putih Haji Putih Menang-menang makanya Haji Putih Ayang mau nanya nih Ayang Mumpung ada ayang Prabu ya Ayang kalau alasan moksa Kenapa ya Untuk mendamaikan saudara 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 Tidak ada kesalahan Insya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya Ayang ya Ayang masalah keluarga saudara Oh gitu Masalah keluarga saudara Tidak ada Bisa di atasi Salah-salahnya di tempat sini kami berjadiasi Ya Jadi cerita-cerita itu Salah-salahnya Kurang benar ya Ya Hanya cerita Sama-sama cerita ini ditambah Ditambah-tambah ya Ya Jadi tidak ada selesai paham dengan Putra Ya Ya Sudah agak sadar Dan itu bisa diselesaikan Oh gitu Ya Hubungan Balong Tunggal dengan Terus Hubungannya dengan Yang Balong Tunggal dan Apanya Ya Ya Oh Dua-duanya 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 Ya 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 Yang Wijaya Kesemua itu cucu dari siapa? Oh iya Yang kemarin saya belum tanya nih Kalau yang Wijaya Kesemua itu cucu ya ayahnya? Ya Ya Itu Putra dari siapa ayahnya? Ya 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 Putih Ya 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 Putih itu siapa ya? Pasangan ayahnya? Ini pasangan ayahnya ya Apa yang? Pasangan ayahnya Pasangan ayahnya Pasangan ayahnya Pasangan ayah Ya Oh gitu Jadi Kan itu cucu ya ayahnya? Bukan buta ya? Ya 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 Sebenarnya dia kuat, lama-lama gitu yang kerabu masuk di badannya, baru mungkin kita nanti akan pakai mediator lain kali ya. Ini mediatornya nggak kuat, terlalu sekali yang kerabu. Jadi dari pelapalan ucapan juga, jadi kurang jelas. Dan agak-agak lelah. Gitu teman-teman ya. Ini ada yang masuk lagi? Jadi setelah itu nggak kuat ini, disaknya jadi dingin. Gitu teman-teman ya. Ini badannya di kedinginan, sekarang nggak kuat. Lurin neutral sih sih. Udah ya? Udah, udah. Gitu ke teman-teman ya. Tadi yang Prabu Silwangi yang masuk, ada beberapa informasi yang ditanyakan terkait ini. Ini adalah pengawal-pengawal beliau. Terus buat saya tanya aku juga tadi, bahwa moksanya yang Prabu itu apa? Ada keselisih paham dengan Putra Raden Ken Santang. Itu beliau menyampaikan urusan keluarga. Urusan keluarga yang bisa disesuaikan dengan cara musyawarah lah gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, coba kita nanti melakukan mediasi lagi dengan mediatur yang lain ya. Teman-teman ya. Ikuti kami terus ya. Terima kasih. Di sini banyak leluhur-leluhur yang hadir. Kenapa itu yang Prabunya masuk? Eh, Pak, Ki. Tolong jelaskan, Ki. Gimana, Ki? Itu prosesnya. Kok nggak yang lain gitu? Eh, Prabu langsung. Jadi prosesnya tuh ketika yang lainnya ada, yang Prabu datang, jadi... Oh, monggo, monggo gitu. Ngoyang, monggo yang... Jadi pada segen jadi, biarkan yang Prabu yang bercerita. Jadi gini teman-teman, jadi memang di sini banyak leluhur yang hadir, akan memberi informasi, tetapi, pas saat yang Prabu hadir, leluhur yang lain itu merasa bahwa yang Prabu yang berhak gitu. Jadi yang lain menyingkir atau men... Apa ya? Mempersilahkan. Mempersilahkan yang Prabu gitu yang masuk. Karena rajanya. Ya, gitu teman-teman ya. Karena ya yang paling berat ya... ya sang rajanya mereka gitu. Gitu teman-teman ya. Informasi mediator awal ini. Tapi coba kita akar melanjutkan mediasi lagi dengan mediator yang lain. Oke teman-teman. Sekarang saya sudah bersama mediator yang lain. Mudah-mudahan... Ini... Apa namanya? Lebih bisa memberikan informasi dan lebih jelas. Ya, oke. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax